Jadi karena ada banyak followers aku yang tanya apa artinya kata ini dalam bahasa Inggris, gara-gara lagi trending, aku minta followers kasih aku contoh kalimat pakai kata ini biar aku ngerti artinya. Dan penggunaan. Katanya emang apa sih? Tapi sebenarnya aku cari tahu lewat Google, ternyata dalam bahasa Inggris ada kata ini. Karena ini kata serupan dari Perancis. Angé, angé. Because you know that the English language is a lot of words that are borrowed from French. So actually the word is angé, angé. Oke aku bohong tapi ternyata ada follower aku yang tunjukin aku di Instagram kayaknya. Emang ada kata itu listed di urbandictionary.com. Tapi itu kayaknya user uploaded. Jadi kita nggak tahu siapa yang upload itu ke urbandictionary.com. Pasti orang Indonesia. Nah jadi aku akan pakai beberapa contoh kalimat yang aku dikasih lewat question sticker di Instagram story aku untuk kasih beberapa pilihan, opsi untuk menerjemahkan kata itu ke bahasa Inggris. Ada banyak orang yang bilang sama aku artinya keren. Tapi I think bukan. Artinya lebih ke damn what? Kayak gitu dan dipakai bareng keren. Ya? Yuk kita mulai. Damn, you look fresh today wearing that shirt. What? New girlfriend? Yo, Mr. D's book is really helpful. I think yo is one of the best translations. Wow, your facial hair is looking fresh. Ada beberapa orang yang pakai kata ini dalam konteks yang buat something yang negatif. Tapi I think kebanyakan positif. Nah, ini salah satu yang negatif. Bukan negatif kayak ngatain orang, tapi situasi yang negatif. Wow, my test score sucks. Holy shit, I can fly. Actually kalau mau pakai shit bisa pakai subscribe, subscribe. Dipanjangin. But kalau nggak mau pakai shit, then you have to censor all of those. Bisa bilang holy crap atau holy cow. Holy crap, I can fly. Holy cow, I can fly. Kalau shoot itu apa? Shoot itu pelesetan buat shit kalau nggak mau ngomong. Subscribe, subscribe. Tapi shoot yang lebih ke hal yang negatif. Jadi yang tadi, shoot. My test score sucks. Ah, ini ah, Viti. Ini salah satu yang aku dikasih lewat followers di question sticker. Kalian pikir cocok nggak? Aku terjemahin aja. What? You cheating on me? Kamu kayak karakter di film grown up barusan. What? Oh my God, you're hella smart. OMG, you're hella smart. Nah, kalau banget bisa pakai hella. Hella bukan hella va. Hella va means something that is very... How do I explain this? Penggunaannya beda. What a hell of a time we had. Itu bukan what a hella time we had. No. What a hell of a noun. Hella adjective. Hella cool. Hella dope. Hella long. Hella itu sendiri itu berasal dari Northern California. Sekarang mungkin lebih banyak yang pakai. Tapi originally dari NorCal. Itu bukannya kayak alat transportasi hella itu. No. Helicopter. Helicopter no. Man, you graduated. Good job. Makasih. Ini beneran. Beneran. Aku lulus guys. Dan tadi aku udah bilang damn. Tapi kalau gak mau pakai damn bisa pakai darn. Itu lebih soft. Tapi yang paling keren pakai huruf Y di tengah. Damn, I forgot I had class this morning. Kalian sudah notice dalam video ini. Aku gak sekali ngomong anjay. Gurubu Mr. Didi. Gurubu Mr. Didi. Jadi kalana. Kalana. Ada kata sarapan lewat bahasa Perancis. Sarapan. Sarap. Sarah. Sarapan. Sarapan. Kalau sarapan tadi pagi. Iya. Sarapan atau serapan? Serapan. 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 Terus semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain. Silahkan tanya di comments. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification. Biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.